Jala kebo sangat mudah dipelihara dan mudah jinak Baik burung jantan maupun betina sama-sama bisa gacor Tapi suara kicau jala kebo jantan lebih nyaring dan lebih bervariasi dibanding jala kebo betina Untuk membedakan jala kebo jantan dan betina memang agak sulit karena keduanya memiliki penampilan atau fisik yang hampir serupa Tapi jika diamati lebih seksama, ada beberapa ciri yang membedakan antara jala kebo jantan dan betina antara lain Pada bagian keluaka pada jala kebo jantan Tampak agak sedikit menonjol dan cenderung mengkerucut dengan bulu-bulu di ujungnya lebih sedikit Sedangkan pada bagian keluaka jala kebo betina ketika diraba akan terasa datar dan cenderung bulat serta ditutupi bulu yang tebal Bentuk kepala jala kebo jantan terlihat kotak atau papak dan jambul pada bagian pangkal paruhnya lebih tebal Sedangkan bentuk kepala jala kebo betina terlihat lebih bulat dan jambul pada bagian pangkal paruhnya lebih tipis Nomor 3 Pada bagian paruh burung jala kebo jantan terlihat lebih panjang dari jala kebo betina Dan lebih kokoh serta lebih tebal Sedangkan bagian paruh jala kebo betina terlihat lebih pendek dan tipis Nomor 4 Bagian bulu ekor jala kebo jantan terlihat lebih rapat atau tidak terbuka Sedangkan bulu ekor jala kebo betina cenderung mekara atau terbuka Nomor 5 Jika diperhatikan warna bulunya terlihat lebih hitam mengkilap terutama bulu pada bagian kepalanya Terlihat klinis seperti berminyak Sedangkan untuk burung jalak betina jika diperhatikan warna bulu jalak kebo betina tampak lebih kusam Nomor 6 Postur tubuh jalak kebo jantan lebih besar dan panjang dari jalak kebo betina Dan berdiri lebih tegak membusungkan dada Sedangkan postur burung jalak kebo betina postur tubuhnya lebih kecil dan pendek atau bulat Nomor 7 Burung jalak kebo jantan lebih aktif bergerak dan lebih rajin berkicau dengan suara nyaring dan ngerol Sedangkan burung jalak kebo betina kurang aktif bergerak dan suara kecaunya putus-putus Nomor 8 Ketika sedang berkicau bulu-bulu kepala tampak ngejambul untuk burung jalak kebo jantan Tetapi untuk bulung jalak kebo betina saat berkicau bulu-bulu kepalanya tidak terlalu ngejambul Demikian sedikit informasi tentang ciri-ciri perbedaan jala kebo jantan dan betina Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!